Obat TKI juga sehat Bezeki itu ada dimana aja Meskipun tidak menjadi seorang mutawif Juga jualan bakso juga Wow hasilnya ternyata lebih Wow Satu hari 5 ribu Kalau satu bulan berapa Dihitung ya Pake kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semuanya Semoga sehat dan selalu Dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala Amin ya rabbal alamin Jumpa lagi sahabat dengan saya Fafah Hasan family Dan disini juga ada Fitra Denafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Fitra Denafa Dan juga Fafah Hasan family Mudah-mudahan kalian semuanya sehat Dan disukseskan dunia dan antaranya Nah kali ini kita mau grebek Sobat TKI Seperti apa sih Karena beliau itu Selain dulunya Menjadi seorang mutawif Dan juga seorang vlogger Dan beralih profesi menjadi Penjual bakso Kita lihat ya berapa sih Penghasilannya Sobat TKI Dan kita ingin grebek Sobat TKI Iya benar Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan di-share juga Ters sosial media kalian Dan Tombol loncengnya aktifkan Agar kalian tidak ketinggalan Dengan video Fitra Denafa Dan juga Fafah Hasan family Yuk kita grebek yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung di grebek langsung ini tanpa janjian Gimana kabarnya Alhamdulillah Nah sahabat ini adalah Seorang vlogger Sobat TKI Beliau ini Selain penjual bakso Dulunya juga seorang mutawif Tapi karena sekarang Jemaah Umroh Belum begitu aktif Beralih profesi Sebagai tukang bakso Tapi Masya Allah Ini biasanya yang ngantri Sampai banyak Tapi karena Kita kan sengaja Datangnya agak malam ya Kalau Fitra Denafa Minggu-minggu kemarin Sudah pernah ke tempat ini Mungkin dua kali Kalau Mama Farid Mungkin belum pernah Sering Sering juga kesini Cuma baru pertama ini Nge-vlog sama Ini di channelnya Fafah Hasan Ini channelnya Fafah Hasan Family Gimana ini Kenapa Karena gak pake make up Iya Gimana Biasanya kan itu Dari bawah-bawah Bulung itu Sudah ada ya Gimana Gimana ini Mama Farid mau Di dalam ya Kedalam Mau nyicipin bakso Katanya juga Disini ada bubur ayam Disini juga ada cemilan Bubur ayam bakso Mie ayam ya Disini Ini ada cemilan Tempeyek Itu apa Bapit namanya Ini Engginang Itu Kalau yang ini Pangsit Ini pangsit Kalau ini juga ada Kerupuk tempe Jadi semuanya Masya Allah Kita gak nunggu Mau pulang ke Indonesia Disini juga Semuanya ada Ada makanan Indonesia Dan tentunya Ini juga Kepunyaannya Atau kerajinan tangan Dari orang Indonesia Juga Masya Allah Kreatif ya Orang Indonesia Masya Allah Ada ketan loh Sahabat Ini juga ada Bakpaw Ini lebih Lapis Legit Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kita masuk aja Bapit Masuk aja Ini apa Ini sambal Ini sambal Oh sambalnya Sampai segitu loh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Nah lagi sambal Masya Wahid sana Masya Masya Allah Mungkin telah Tersahara Nama ini Masya Allah Penuh ya Pak Fitian Jadi selain Bakso Bubur ayam Mie ayam Di sini juga Semuanya Sembilan ada Masya Allah Itu mau pesen apa Mau apa Mama Farid Mau pesen apa Bakso aja Aku di sini Biasa bakso Bakso Tuh Lagi Liatin Ini buat Apa ini Ini buat Yang Dibungkus Ini jadi Proses Buat Kalau dibungkus Ini juga Sambalnya Ini sebenarnya Saya biasanya Cepet Cuma di kamera Jadi gerobis Nah Bapak Hasan Family Nah Yang ini Ini juga punya channel Tukang bakso jeda Oh ini tukang bakso jeda Iya Juga punya channel Yang punya perut Ini Udah berapa bulan Ini udah Sembilan seperapan Masya Allah Lebih ya Masya Allah Mungkin mau digenar Pintar ini Sambal TKI Ini Cepet Cepet Ini kayak mesin Tapi kalau Itu Tapi viral Nanti Ini Dipiralin Kan enak Kalau Biar Kan enak Kapan mau ke Taif Katanya kemarin Mau ke Taif Gak jadi Kemarin gak bisa datang Karena Sibuk kerja Sibuk kerja ya Iya Kemarin ada acara Di BMP juga Katanya Orang taif datang Malah orang jedah Gak datang Orang jedahnya Lagi sibuk Cari duit Sibuk kerja Sibuk kerja Sibuk kerja Sibuk kerja Ini apa ini kan Es sampur Ada es sampurnya juga Tapi kalau udah malam mungkin ya Udah tinggal dikit Iya Ini mungkin karena udah malam Dan juga bukan hari libur ya Kang Acing ya Jadi gak terlalu padat ya Biasanya kalau hari libur Padat banget Nah sahabat Karena Ini sudah malam Jadi kita Baksonya dibungkus Mau dimakan di rumah Baksonya dua Sama mie ayam satu Terima kasih banyak Nah ini pak bosnya Lagi hitung-hitungan nih Kira-kira hari ini Dapet berapa nih Oh lagi totalan ya Totalan-totalan Pengen tau dong Kurang lebih Ya lumayan lah Ini hari kemarin Tuh tuh sahabat Biar langsung Wow Ini hari kemarin 4.412 Kemarin misalnya 4.912 Kalau hari ini berapa pak bos Hari ini Sekitar Belum dihitung ini Belum dihitung Masya Sekitar Sekitar itu ya 5.000 katanya Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan berkah Amin Mudah-mudahan Obat TKI juga Sehat Bezeki itu ada Dimana aja Meskipun tidak menjadi Seorang mutawif Juga Jualan bakso juga Wow Hasilnya ternyata Lebih Wow Satu hari 5.000 Kalau satu bulan Berapa Dihitung ya Pakai kalkulator Apa pakai tangan ini Kalkulator aja ya Biar bangun Kemarin itu Aida Channel Kayaknya udah Gerebek rumah Ya Kang Achen Jelilan Fitra Danapa Sama Papa Hasan Nanti Gerebek rumahnya Gerebek rumahnya Gitu Katanya Terima kasih ya Ya sama-sama Sayangnya ini Kurang rame Enggak Karena emang Udah malem Jadi meskipun Bukan hari libur Kalau kita tadi Habis maghrib Itu Lagi banyak-banyaknya Membeli Tapi karena ini Udah setengah 12 malam Udah mau tutup Gerebeknya Jadi Membelinya Udah patah tidur Ini terakhir Kita yang lagi beli Itu Pelenggan tutia Jauh-jauh Pelenggan tutia Dari taib Terima kasih ya Mas Terima kasih banyak Syukri Ini dirumahnya Bapak Hasan Dan sahabat Disini juga Selain kita itu Bisa menikmati Bakso Goyang lidah Disini juga Banyak Kerudung Ada sejadah juga Karena memang Disini pasar yang Kaling rame Disebut Para WNI juga Ya mama Benar Kalau mau kargoin Aku pasti belanjanya Kesini Ini juga ada sejadah Habiskan Jadi selain balan Dismak musaid ini Juga Banyak sejadah Banyak pusat oleh-oleh Itu apa Bapak Itu kerudung Ini kerudung Oh kerudung Segempat ya Iya ini sejadah Kalau yang butuh kerudung Segempat bisa kesini Ini kerudung Kerudung Indonesia Juga ada Buat kerja Ini juga ada Masker Nah ini loh Mama Farid Biasanya Yang banyak Diserbu Orang Indonesia Buat oleh-oleh Ya benar Ini seperti Carpet ya Iya Nah sahabat ini Harganya 90 real Kalau uang Indonesia Berapa Mama Farid Uang Indonesia Sekitar 300 Iya Sekitar 300 300 ribu Tergantung Wow Disini juga Ada ceker Bisa ada ceker Ini wajib Ya Betul Disini Ini juga ada Tas-tas juga Ada meja juga Ini tuh super lengkap loh Sahabat Jadi memang tempat ini tuh Banyak diserbu Para WNI Apalagi hari libur Wow Disini tempatnya itu Sampai padat Sampai besok Sampai besok Sudah Antri Mau makan Bakso Dari Sobat TKI Dan Masya Allah Ternyata Satu hari 5 ribu Itu kalau Satu Satu bulan Satu bulan Fantastis ya Fantastis banget ya Jadi Rezeki itu Gimana aja Selagi kita itu Bisa berusaha Dan pekerjaan itu Halal Karena Yang sahabat tahu Sobat TKI ini Adalah seorang Mutawif Karena Jemaah Umroh Belum aktif Beliau Beralih Profesi Menjadi Penjual Tapi Masya Allah Penghasilannya Luar biasa Masya Allah Tuhan Udah mudah Lidikinya Barokah Amin Dan seperti biasa Kalau kalian suka Dengan channel Papa Hassan Family Jangan lupa Di like Di komen Dan di share Juga ke sosial media Kalian Dan juga Jangan lupa Mampir ke channel Fitra Denawa Oke sahabat Mungkin hanya ini Video kali ini Kita grebek Sobat TKI Tapi karena Kemalaman juga Yang grebek Akhirnya Memang kembalinya Kita terakhir Masya Allah Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan di share juga ke Sosial media kalian Jangan lupa Tombol loncengnya Aktifkan Agar kalian tidak Ketinggalan Dengan video Fitra Denawa Dan video Dari Papa Hassan Family Dari Dan Papa Hassan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh